Bagi informasi pertama pada hari ini pemirsa sempat diwarnai aksi penolakan oleh penghuni rumah. PT KAI DOP 9 Jumper akhirnya berhasil mengamankan 6 perusahaan yang merupakan aset perusahaan. Penertiban yang dilakukan Jumat pagi tersebut melibatkan personil unit PAM KAI dan satuan pengaman dari Polres dan Kodim 024 Jumper. Seperti inilah proses penertiban aset milik PT KAI DOP 9 Jumper di Jalan Mawar 13 dan 15 Kelurahan Jumper Lor, Jumat pagi. Tempat alot dan terjadi penolakan dari penghuni rumah, tim KAI DOP 9 Jumper akhirnya berhasil mengamankan 6 rumah yang selama ini dihuni oleh warga. Penertiban ini merupakan langkah lanjutan dari PT KAI DOP 9 Jumper sejak persidangan yang dilakukan pada tahun 2022 hingga 2023 yang lalu. Dengan hasil gugatan yang diajukan oleh penghuni rumah tidak diterima oleh pengadilan negeri. Sehingga secara sah di mata hukum PT KAI yang berhak atas SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. PT KAI sebetulnya sudah menawarkan sistem sewa kepada warga yang mengguni 6 rumah tersebut. Namun tidak ada titik temu dan akhirnya penertiban dan pengosongan dirilai harus dilakukan. Vice President DOP 9 Jumper, Hengki Prasetyo menuturkan ke-6 aset tersebut berada di Gang 13 dan Gang 15 Jalan Mawar, Kelurahan, Jumper Lor. Dulunya ke-6 rumah ini dihuni oleh para pensiunan perusahaan jawatan kereta api atau PJKA. Setelah para pensiunan tersebut meninggal dunia, rumah tersebut lalu ditempati oleh anak cucu, kerabat tanpa ada perikatan kontrak dengan PT KAI. Karena upaya persuasif dengan sistem sewa menemui jalan buntu, akhirnya penertiban harus dilakukan. Ini sudah kita lalui ya dari pengadilan ini sampai dengan PK di Mahkamah Agung. Ada ratusan ya Bapak ya, nanti untuk tepatnya lebih lanjut kami informasikan. Hanya 6 rumah ini yang tidak melakukan sewa. Berapa besar sewanya setiap bulannya atau tahunnya Pak? Hanya kurang lebih 500 ribu Pak. Jadi memang kami itu punya istilahnya baseline Pak ya. Jadi minimal harga sewa dan ini sudah kami tawarkan kepada yang besar rumah untuk melakukan sewa di bawah baseline Pak. Tapi memang tidak ada intikat baik untuk melakukan sewa. Kita lakukan ya, upaya hukum sudah kita lakukan dari kurang lebih 2 tahun yang lalu. Namun ya pasti dalam penertiban ada dinamis ya, ada tetap melakukan argumen. Padahal argumen tersebut sebenarnya harusnya dijelaskan pada saat proses hukum ya. Dan itu sudah dilalui semua. Mulai dari pengadilan ini sampai PK yang terakhir ditolak itu di Mahkamah Agung. Sementara itu salah satu pemilik rumah reta saat penertiban berlangsung masih menyangkal upaya dari PT KAI DOP 9 Jumbor karena menilai SHGP yang dimiliki PT KAI cacat prosedur. Walaupun di Indonesia, kami di sini memiliki dasar hak. Yang pertama, dengan adanya KAI melakukan seperti ini, tidak ada surat perintah atau tidak ada surat tugas yaitu yang untuk mengambil barang atau mengeluarkan barang. Tidak ada. Kita meminta surat tugasnya mulai dari awal sebelum pengambilan itu tidak dikasih. Ketika sudah pelakukan pengambilan seperti itu, lalu kita dikasih. Di sini tidak ada, Pak. Di sini tidak ada surat tugas maupun dari pihak kejaksaan atau dari pengadilan. Tidak ada. Dan putusannya yang kita terima adalah NO. Itu seperti itu. Pasti Pak Anjirinan tahu, PT KAI memang memiliki SHGP. Tapi cacat prosedur. Meski sempat diwarnai cekcok dan penolakan, penertiban tetap dilakukan dengan pengawalan dari personil PAM KAI Polres dan Kodim 024 Jumbor. Dari Jumbor, Yudisa Di Jumbor, Satu TV, Melaborkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Management, S1 Management, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri, terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunai. Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 atau 0812-5255-4205 Program U2, Junji Green dan Jumbor TV di luar negeri.